Berikut 10 aktor Korea dengan bayaran paling mahal Bayaran yang diterima oleh para aktor ini pun dihitung dari berapa banyak yang mereka dapatkan dalam satu episode drama yang mereka bintangi Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys Ada pun kesepuluh aktor Korea dengan bayaran paling mahal tersebut adalah 1. Song Jong Ki Song Jong Ki merupakan salah satu aktor Korea yang sangat populer Dimana ia pun mengukuhkan namanya menjadi salah satu aktor Korea dengan bayaran paling mahal Dimana ia dikabarkan mendapatkan 200 juta won atau sekitar 2,4 miliar rupiah dalam satu episode drama yang ia bintangi Yang kedua yaitu Kim So Hyun Kim So Hyun merupakan aktor Korea dimana ia terkenal lewat drama yang ia bintangi yang berjudul My Love From The Star Ia pun mengukuhkan namanya menjadi salah satu aktor Korea dengan bayaran paling tinggi Dimana ia mendapatkan 2,4 miliar rupiah dalam satu episode drama yang ia bintangi Ketiga ada aktor Lee Jung Jae Lee Jung Jae sukses membawa namanya menjadi salah satu aktor dengan bayaran paling mahal lewat drama yang ia bintangi berjudul Squid Game Dimana ia mendapatkan perhatian dan juga dilirik oleh tim produksi drama atau film dunia Aktor Korea yang berusia 49 tahun ini pun mendapatkan bayaran sebesar 300 juta won atau sekitar 3,6 miliar Keempat ada aktor Hyun Bin Hyun Bin merupakan salah satu aktor Korea yang paling populer Lewat drama-drama yang ia bintangi pun mengukuhkan namanya ke puncak popularitas Lewat drama yang ia bintangi Crash Landing on You pun ia mendapatkan bayaran lebih dari 20 miliar rupiah dengan 16 episode Jika dihitungkan Hyun Bin mendapatkan 1,3 miliar per satu episode Kelima ada aktor Seo Ji Sook Seo Ji Sook masuk ke dunia hiburan Korea pada tahun 2002 yang lalu Ia pun mendapatkan bayaran paling mahal yaitu sebesar 959 juta rupiah Seo Ji Sook pun terus membintangi drama dan film yang hit di Korea Selatan Keenam ada aktor Yo Ji Sook Yo Ji Sook merupakan selebriti Korea di mana ia merupakan pembawa acara dalam acara Running Man Dan ia pun mendapatkan penghasilan sebesar 123 miliar rupiah Yo Ji Sook memang terkenal sebagai national MC atau pembawa acara yang paling dipandang di Korea Selatan Ia pun mendapatkan bayaran per episode sebesar 171 juta rupiah Ketujuh ada aktor Jo In Sung Jo In Sung berhasil membawa namanya ke puncak popularitas dan mengukuhkan namanya menjadi salah satu aktor dengan bayaran paling mahal Dengan drama yang ia bintangi Ia pun berhasil mendapatkan bayaran paling tinggi sebesar 954 juta dalam setiap episode yang ia bintangi Kedelapan ada aktor Lee Min Ho Lee Min Ho sukses mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya melalui drama yang terkenal yaitu Boys Over Flower Dimana dalam setiap drama ia bintangi pun berhasil membawa namanya ke puncak popularitas Dan ia pun mengukuhkan namanya menjadi salah satu aktor Korea dengan bayaran paling mahal Dimana ia juga mendapatkan bayaran sebesar 882 juta rupiah dalam satu episode drama yang ia bintangi Kesembilan ada aktor Yo Ah In Yo Ah In merupakan aktor Korea yang paling berpengaruh di Korea Dan dengan actingnya yang selalu maksimal dan juga mendapatkan perhatian dari para fans dan penonton drama-drama Korea Yo Ah In pun meraih angka pemasukan per episode hingga 821 juta rupiah Sepuluh ada aktor Lee Seung Gi Lee Seung Gi menjadi salah satu aktor Korea yang paling populer Dan ia pun berhasil mengukuhkan namanya menjadi salah satu aktor dengan bayaran paling mahal di Korea Ia pun mendapatkan bayaran sebesar 878 juta rupiah per satu episode dalam drama yang ia bintangi Dari ke-10 aktor Korea tersebut Siapakah yang menjadi idola kamu? Jangan lupa share pendapat dan juga nama idola kamu di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton Have a good day